Terima kasih telah menonton! Aku ada, aku langsung kayak Alhamdulillah aku bersyukur banget ada dia Karena bener-bener waktu dia setiap ngejudge-in tuh ada ilmunya baru Dan aku kayak langsung kebuka gitu loh Kayak wah ternyata kayak gini Singkat, padet, jelas Challenge yang paling memorable, paling suka atau nggak yang paling lo nggak suka? Memorable itu... Memorabalnya karena waktu medusa kali ya Jadi itu harus pakai softline Aku tuh nggak bisa pakai softline Jadi butuh waktu sekitar 10-15 menit sampai itu softline masuk ke mata aku Dan softline-nya gede banget kak Mataku kecil, itu dia matanya besar banget Dan kayak aku tuh, singkat aku, aku dibantuin pakai softline itu Baru bisa masuk, itu sih memorable banget Karena kayak kayak, kayaknya aku nggak bisa Bisa, bisa, kak ini aku nggak bisa Bisa, bisa, terus kayak nunggu dulu Akhirnya ternyata aku bisa pakai softline guys Walaupun dibantuin Puji Tuhan! Terus yang paling lo suka apa? Challenge yang paling suka Challenge yang paling aku suka Katanya lo banyak dapet ini ya Minor challenge Minor tentunya aku suka yang talk show Bareng Marella sama ada Kamilani Ricardo dateng Aku suka Kamil, aku penasaran nih Kan mau buka bisnisnya menunya gorengan Inspirasinya dari mana kira-kira? Dari masyarakat Indonesia pastinya Yang kayaknya hampir semua orang Indonesia Pasti suka gorengan ya Gitu Nah gitu Nah gitu Sekarang coba ya gitu Nice, nice You are on fire Iko Thank you Thank you Iko Fotoshoot lain yang memorable itu Waktu aku kedatangan keluarga aku Dan harus Fotoshoot sama keluarga aku Dan konsepnya Mirip Finalnya Asia's Extramural Cycle 6 Aku Sumpah 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 gak? Karena pas aku tau keluarga dateng Terus disebutin Kita foto bareng Oke nih masih biasa Temanya ini Deng Di Jawa Oh my God Ini bukan Jadi mungkin ini kayak semesta ya Langkah ya Pada saat itu Asia's Extramural Memang mungkin bukan untuk lo Belum rezeki Lo nonton sampai akhir Iya Terus akhirnya semuanya mungkin Yang manifesting dari otak lo itu Semua terjadi lah Tapi di Indonesia Extramural Wadah Keluarga lo bisa hadir Bisa lihat lo Iya kan Pas nengong deh Wah kak Aku berusaha di depan mereka nahan Pas sebelum make up Udah nangis Bercucur ratus ditenangin Iya kan Sabar Aku jadi flashback zaman dulu Gue juga nangis Iya kan Gak bisa describe the feeling Gue tuh kayak Duh Ternyata tuh been away from family Quite long itu tuh Dan tidak konteks Itu Apa ya Undescribed Iya Feeling gitu Feelingnya Eh somber aduk rasanya pokoknya Gado-gado Gado-gado rasanya pokoknya Ya pasti ya happy lah ya Happy Dan dia kok agak pasti bangga banget sama lo Amin Amin ya Amin Wapun winner nih Mau nanya dong rekening berapa sekarang Aduh kebetulan Kita baru mulai bekerja keras ya kak Iya dong Baru maksudnya Ini maksudnya aku kayak Mulai dari nol lagi Mulai modeling dari nol lagi Jadi lagi on fire banget Aku kerja Karena emang bulan ini kan gak bisa tuh ya 3,5 bulan lo karantina Setelah keluar juga lo gak bisa menggunakan social media Betul Dan juga gak boleh muncul kan Karena kalo lo muncul nanti Malah menyebar segala macem gitu kan Jadi selama kurang lebih 3 bulan ini lo gak kerja sama sekali tuh kok Enggak Aku kayak bersembunyi aja Terus kayak nikmatin waktu sama keluarga Pastinya sama orang-orang yang kesayang temen-temen Terus cerita-cerita Kayak ceritain Lepasin semua ada beban aku yang aku selamini aku simpan Kayak gitu Baru abis ini ya aku ready untuk bekerja Keras bagai kuda Aduh Aduh Bapak Jay Mereka banget recordnya Aduh 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 Terus What's next Next From you Winning cycle 3 Apa? Nextnya PI Ini tetep KP tetep pancing ya Apakah kamu menuju pageant? Apakah kamu akan fully support kalo aku ikut PI Ya iya dong Dari IG sesampai adalah gue udah support lo Aduh Aduh Aku nextnya Jadi aku tuh ada Kayak dapet privilege dikasih kelas Aku tuh pilihnya kelas presenting Kapet Agus Agus kan? Agus kan? Good idea terus Jadi ya aku pengen belajar terus Sampai nanti kalo misalnya ada kesempatan Bisa presenting Bisa MC Ya jangan tau mengikuti jejak Kapet senior aku Amin Amin Siapa sih role model lo sekarang? Role model ya? Kalo panutan model pasti kaki bijayanti Rad aku Madre Madre itu udah Best 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 Segalanya Kak Maksudnya dari mulai looknya Attitudenya Skillnya semuanya Bener-bener jadi satu Kayak whole package Paket lengkap Aku pengen banget bisa kayak kaki miyong Walaupun sudah berkeluarga Sudah punya baby-baby yang lucu Tapi tetep bisa berkarir Bisa punya nama juga Aku pengen Amin Semoga dilancarkan semuanya Amin Mumpung ada manager tercinta Dimana dia juga dulu adalah Dulu gue pernah di manajemen Dia nanya jam yang lama Saya udah ditutup sama dia Yuk sini James Hartono Hadi Yeay Dari dasar ga lo? Nggak pake makeup kan lo? Mampus kan? Enggak cuma pake sunscreen doang Iya Pake sunscreen ya Karena ada banyak yang endorse ya Mak Gimana? Gimana? Kan udah kaya ya James Hartono ya Kebutuhan amin di casting aja ya Jadi tuh dulu nih gue tuh Di manajemen dia awal-awal gue masih freelance model Itu bersama James Hartono di Edge Model Betul Dimana dulu itu juga ada Asmara Abigail Yes Gani-Gani Betul Terus ada siapa lagi sayang? Eza Sumendra Oh Eza Sumendra Oh Eza Sumendra Gampul Eza Sumendra punya nyong ya Zay Dan akhirnya setelah berapa tahun di Edge Akhirnya lo memutuskan untuk merger Menjadi Menjadi kick management bersama Angga Irawan dan Rafli Iya Dan sekarang menurut gue Kick management itu adalah Manajemen yang diisinya kebanyakan INPM ya Coba mungkin boleh diceritain sedikit By the way dia juga manajernya kelaratan Betul Iya Masih sahabat? Masih dong Menurut kabar ya? Masih dong Kalau kita melalui situasi ini kan Sekarang ini habis kasus media Jadi aku harus Mendukung Memenang selagi kita bisa Gitu Iya Jadi gimana tuh Say? Sekarang banyak banget manajemen tuh Yang termasuk Iko juga ternyata sama elok Iko kan dari dulu Dari dulu Dari dulu Dari dulu sebelum yang Sebelum ASN TM pun Aku sama Kajian Edge juga? Iya Ya Allah Kita satu Alumni Bener bener Lo kayak Alumni dong Lo habis sekarang tadi ya Alumni Edge Age Guys sekarang aku kick Iya Gimana perasaannya anda semua anak-anak INTM di anda? Gak semua sih Kebanyakan 80% Say Jadi ceritanya memang Gak kepikiran bakal ambil anak-anak INTM Cuma kan waktu itu kita kirim Audrey Pas Cycle 1 gitu Terus Sekarang Audrey lagi di Belanda Lagi study Semangat studinya Audrey Terus Terus Masuklah Dea Akan terus Ada Beberapa lagi yang kita Ambil Karena menurut kita ada potensinya Dan kick itu terbentuk pada saat pandemi Jadi kita bener-bener Start dari nol Which is semua bisnis lagi pada down Kita memulai Wow Kita kick Kita memulai Kita memberanikan diri untuk bikin edisi baru Dan ternyata Uji Tuhan Alhamdulillah Justru dari mereka Mereka ini Kita bisa ada survival Untuk bisnis ini Karena pada saat pandemi kan era digital Yang paling gilda Jadi endorsement Semuanya tuh Memang Untungnya Ada pilar Anak-anak INTM Salah satunya yang membuat Bisnis ini kita bertahan Ya karena kan pada pandemi itu kan Gak ada show ya Sama sekali Bener Gak ada foto juga Jarang banget gitu kan Jadi kayak Lo memang harus Menarik diri lo Dimana tuh Dulu memang kayak The business mindsetnya itu Hanyalah mungkin di dunia modeling Yang hanya Off air Kalau gak catwalk Gitu-gitu kan Kalau gak photoshoot Buat lookbook dan lain-lain Sekarang akhirnya Lo bergeser ke digital Iya kan Harus bergeser pada saat itu Dan puji Tuhan Puji Tuhan Survive sampai hari ini Survive sampai hari ini Bahkan cuang Gimana nih say Akhirnya lo melihat perjalanannya Iko Lo kan Udah tau banget nih Dari zaman yang dia masih baru-baru Sampai akhirnya Ke Asian and Self Model Abis itu akhirnya Di INTM Iko ini Pejuang keras banget Dari awal Dia memang suka ikut kompetisi Di Aku tau dia Salah satu Model yang merupakan tulang punggung Dari keluarga Dia sebelum ikut INTM Juga Sempet dateng Curhat ke aku Terus Aku gimana Ninggalin keluarga aku Gini Gue bilang Udah Iko berjuang Anggap aja Kuliah lagi nih Iko berjuang Iko berjuang Di dalam Gak usah mikirin keluarga Ada Kak James disini Dan Kak Angga Kak Rafli yang akan Jagain keluarga Iko Support keluarga Iko Selama Iko ada di dalam Nah gitu Nangis-nangisan ya Aduh 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 Sempet ada keraguan yang Kayak Mikirin keluarga sih Iko Udah kamu gak usah mikirin Kamu yang penting berjuang di dalam Gak usah mikirin Gak usah mikirin Apa kata orang Gak usah mikirin keluarga Udah Nanti kita yang take care of The family Gimana akhirnya lo tau Iko Juara satu Nah itu aku lagi event Lagi Selesai event Jakarta Fashion Trend Aku Tadi setelah event itu Kita gak pulang Bener-bener kita nungguin Result Dari Tim yang ada di sana Top 2 nih Shay Gini Gak usah Gak usah Siapa gak Berapa takut Gak usah Aku Rihanna juara dua deh Kayaknya Pau yang menangin segala macem Gitu kan Udah deh Pokoknya aku Imanin doang Apapun hasilnya Itu pasti yang terbaik Buat Iko Mau juara satu Juara dua Udah Ini result yang Tuhan udah kasih Buat Iko Udah nih Munggu sampai jam sekitar setengah 10 Mungkin 10 malem gitu ya Baru keluar hasilnya Terus kayak Eh Iko Eh Iko yang mana gitu Pasah Coba lu validasi Uwa Berapa orang gitu Uwa Uwa Terdapat validasi Ya udah Itu pada reaksi Ya Allah Aku udah pulang Tolong dong bikin red card Dan bikin red card Iya kan Iya kan Tolong dong bikin red card sesuai dengan follower aku Sebelum 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 menang pun udah banyak yang nanyain Iko Aku bilang belum bisa Karena Iko masih di INTM Wow Menuju naik Menuju puncak ya Gemilang cahaya Ini masih fluktuasi Aku belum bisa kasih red card fix nya Nanti setelah selesai INTM baru kita bisa kasih red card Oke jadi tunggu aja red card nya sayang Aduh serem banget deh Sebelum penutupan Ada kesan-pesan apa ga sih buat para follower lu? Atau siapa pun yang mendukung lu? Atau siapa pun yang benci sama lu? Haters lu? Gua bingung aja Kalo yang benci sama Iko tuh gua bingung loh Kayak Apa yang harus dibenci lu? Kayak benci karena dia imungin kayak Kenapa? Dia ga tau Iko kayak gimana gitu Karena dia tuh Ya udah diim aja gitu loh Apa? Iya kan? Kalo misalnya yang julid dibenci ya Oke lah ada sisi yang kita ga suka gitu Kayak Apa sih yang ga disuka dari ini? Iya Iya banget Iya banget Kalau lu Iko bagaimana? Menanggapi Menanggapi kesan-kesan buat mereka Aku sempet baca sih kayak Kayak tiba-tiba ada notifikasi gitu kan Kayak ngomongnya tuh yang Negatif-negatif lah menurut aku Aku Pasti ngerasa sedih dulu kan Kayak Ya ampun kok Di judge-nya gitu banget Padahal kenal juga Engga Aku buat salah ke dia juga engga Maksudku Kayak kok segininya banget Kayak sempet overthinking Aku salah apa ya? Emang di TV aku keliatannya Buruk banget apa sifatnya apa segala macem Apa ya? Aku jelek apa gimana Apa jangan-jangan aku keliatan somoh Apa gimana Kayak overthinking segala macem Terus kayak dipikir-pikir lagi Nah tapi dia bukan siapa-siapa Engga kenal sama aku Dilihatnya cuma di TV Maksudnya belum kena interaksi bareng Kayak gini Jadi ya udahlah Kalau kalian yang gak suka Ya gapapa gak suka Menurut aku masih wajar Karena pasti Engga semua orang suka sama aku Pasti ada sukanya Ada gak sukanya Tinggal gimana Aku membuktikan aja Diri aku yang asli itu kayak apa Aku sih Mantap Mantap Terus kalau berpesan Buat para yang lovers lu dong Apa Tim Iko Tim Iko kan Iya dong Untuk tim Iko Tim Iko wise ya Iko Bustawi ya Untuk tim Iko Aku tuh Sebenernya sering banget bacain DM kalian Tapi karena belum boleh bales Aku tuh sering banget sebenernya terharu Kayak bersyukur ya Allah Banyak banget orang-orang baik di luar sana Yang sebenernya juga gak kenal aku asli kayak gimana Tapi bener-bener baik banget Selalu kasih afirmasi positif Selalu kasih doa Selalu semangatin Dan apa ya Mereka tuh Salah satu yang menguatkan aku Untuk gak overthinking Mikirin Omongan-omongan Orang yang gak suka sama aku sih Kak Jadi aku syukur banget Ada kalian semua Aku akan selalu Apa ya Memberikan yang terbaik Semoga bisa menjadi contoh juga yang baik Buat kalian Kedepannya Jadi aku gak mau cuma kayak Diidolain Disukain Tapi aku juga pengen kasih contoh yang baik Bagus Bagus Ya itulah part of the life Kalo kalian berani untuk menjadi seseorang yang dikenal Itu yang akan kalian hadati Pro and cons No matter how good you are You in the real life Aja pun pasti masih ada yang gak suka gitu That's life guys, you know Ngerti banget Karena pasti ada fase kehidupan dan fase beberapa umur ya Maksudnya kita tuh tidak bisa menerima Bo, kita melakukan yang baik Kita melakukan sesuatu yang benar Kok malah gue dibenci Gitu kan Tapi yaudah pada akhir hari Nanti pada akar ada waktunya sendiri Lo akan kayak You know what? Even you don't like me It's fine It's your right I respect you You don't like me It's fine We don't have to be fine It's okay guys Cool sekali Mending kita tetap menjadi pribadi yang baik Kalo misalnya kita ada kurang juga kita akan Memperbaiki 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 Kalo udah salah juga kita mengakui dan kita minta maaf itu sih Aku sangat suka orang yang berani mengakui kesalahan dan minta maaf Ya udah, terima kasih banyak ya untuk datang disini Terima kasih Terima kasih Iko Pokoknya all the best buat Kik All the best buat Iko Semoga kolaborasi kalian berdua bisa berjalan dengan lancar Berikan banyak berkah Buat lebih banyak orang lagi Kik juga bisa menambah tim Amin Ya kan? Terus juga Iko bisa menjadi berkat buat keluarga dan sekitarnya Amin Amin Kok bisa di rumah buat keluarga? Amin 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 Pasti bisa Ya Ya sudah, terima kasih banyak untuk menonton Jangan lupa subscribe, like dan komen Tolong support terus All the contestant Only love, no hate God bless you Bye Bye Bye